Hai Fibro Sakai proyek jalan di balai sebut ini bermasalah di steeringnya steeringnya bocor nanti kita akan ganti steering ini kebocoran di belahan steeringnya ganti kita akan ganti IC steeringnya ini karena untuk mempersingkat waktu dan estimasi kerja kita akan ganti IC ternyata sudah bermasalah di ada kebocoran sedikit di kompas steeringnya nanti akan kita ganti ke depan kita planningkan penggantian kompas steeringnya ini sudah lembes oke hostnya sudah terbuka terbuka dulu hostnya 4 kemudian kita buka baut pengunci di atas hostnya sudah terbuka tinggal diturunkan steering ICnya motor-orbit motor steering ICnya akan ganti IC ini biasa bermasalah doldi spline ini screen gear ini akan kontek ke setir akan kontek ke setir ini untuk di kasus yang ini sepertinya bocor di sil depan ini sil yang ini bocor kita buka kita buka terbuka orbitrolnya sudah terpasang ini kita ini ada spline gearnya itu masuk ke sub setirnya ini akan menggerakkan oli untuk belok kiri dan kanan yang pengecekan alatnya itu terbuka ada muncul-muncul orang lain ini ternyata sil ini kelihatan ini nyelit ini ini ada kelihatan bagian sil yang nyelit ini ngepres nah disini kelihatan dia ini ada kelihatan nyelit ini bibir sil ini nyelit di sub pompanya dari sini sampai ke sini nyelitnya ini yang membuat kebocoran pada sil ini sebenarnya silnya masih bagus cuman oleh karena dia bibirnya nyelit ini kelihatan disini kelihatan disini kelihatan disini kelihatannya karena dia masih bagus sil ini baru diganti jangan lupa like comment dan subscribe ya selamat menikmati